Sementara diduga akibat kompor meledak, satu unit rumah, dua lantai di Medan Sumatera Utara, Ludes terbakar. Ironisnya, enam orang penghuni rumah yang masih satu keluarga meninggal dalam musibah tersebut. Video amatir merekam detik-detik kebaparan api melahap satu unit rumah, dua lantai di Jalan Selamat dan Amal, Medan Sumatera Utara pada selasa pagi sekitar pukul 6.30 WIB. Peristiwa kebaparan terjadi saat penghuni rumah sedang terlap tidur. Dalam kebaparan ini, sebanyak enam orang penghuni meninggal dunia, sementara tujuh orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Korban tewas, mayoritas tengah terlap di lantai atas yang berbahan dasar kayu. Pemadam kebaparan Kota Medan menurunkan enam binit mobil pemadam untuk penyinahkan sejago merah dan berhasil memadamkan api dalam waktu dua jam. Namun, seluruh isi rumah sudah habis terbakar. Kapolsek Patumbak, Kompol Faidir Cani Agung menjelaskan, kebakaran diduga berasal dari kompor yang meledak di lantai dasar rumah. Setelah selesai sholat subuh, terjadi kebakaran di rumah korban. Yang mana korban berjumlah enam orang. Jadi, isi rumah tiga belas. Jadi, selamat tujuh meninggal dunia enam. Seluruh korban meninggal dunia sudah dievakuasi ke rumah sakit Pengkara Medan. Sementara korban selamat yang mengalami luka bakar sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Dari Medan Sumata Utara, Awati Tuan Nasution, INews melaporkan.